Oke, next page is page 31 This is masih unitary about my country But in here this is about story time Match the sentence to the correct pictures by writing number 1 to 6 next to the sentence Then listen to your teachers read the story to see if you are correct Practice telling the story with a friend Jadi di halaman 31 ini kita harus melihat gambarnya dulu Gambarnya bercerita tentang apa kemudian kita cari sentence-nya yang benar Oke, kita mulai dari number 1 Disini sudah ada contohnya Number 1, Sam lives in a house in a village Nah, pictures yang ini menjelaskan tentang ini seorang laki-laki, anak laki-laki namanya Sam Sam itu tinggal di sebuah desa Nah, next number 2 Kira-kira di number 2 ini gambarnya apa sih? Coba Miss mau tahu Disini ada sun, kemudian ada boy-nya, kemudian ada roaster-nya, ada ayam jagonya Nah, berarti kita cari kalimat Mana kalimat yang si Sam itu dibangunkan oleh seekor ayam jago Nah, coba kita lihat tuh Ini bacaannya His family eats spicy food for dinner Nah, bukan ya Berarti kita lihat lagi nih yang sebelahnya The roaster wake him up early in the morning Nah, this is correct The roaster Ya, jadi ada ayam jagonya Berarti this is number 2 Nah, next Number 3 Number 3 itu tentang ada apa ini ya Ayah atau mungkin seorang bapak-bapak sedang melakukan pekerjaan sebagai seorang petani Nah, coba kita lihat Ada kalimat yang tadi His family eats spicy food for dinner A naughty monkey is trying to steal their food In the morning his father walks in the field Nah, disini ada kata-kata In the morning di pagi hari his father Nah, berarti ini adalah ayahnya si Sam Nah, berarti this is number 3 Nah, in the morning his father walks in a field Nah, jadi ayahnya Sam bekerja di ladang pada pagi hari Nah, this is number 3 1, number 2, number 3 And next Where is number 4? Look at number 4 Number 4 ini ceritanya si Sam lagi main ya Sama siapa nih Coba dilihat Mungkin dengan kakak perempuannya bisa Nah, kita cari kalimat yang sesuai Nah, kemudian His family eats spicy food for dinner Bukan A naughty monkey ini juga bukan Kemudian In the afternoon Sam plays in the river with his sister Nah, ini baru Ini baru sesuai nih Berarti ini ceritanya sore hari ya In the afternoon Sore hari Sam bermain di tepi sungai bersama saudara perempuannya Nah, berarti ini Sam's sister ya Berarti ini number 4 Nah, sisa 2 lagi Number 5 diantara ini dan ini Nah, coba kita lihat Number 5 itu gambarnya apa ya? Number 5 itu gambarnya Sam dan her sister ya Sam sama saudara perempuannya ini Memakan makanan yang pedas ketika makan malam Nah, mana kalimatnya? Berarti pilihannya tinggal dua Tinggal ini atau ini Nah, berarti kita baca lagi nih His family eats spicy food for dinner Or a naughty monkey is trying to steal their food Nah, tentu saja jawabannya pasti yang ini yang atas His family eats spicy food for dinner Nah, this is for number 5 And the last number 6 is A naughty monkey seekor monyet Mencoba untuk mencuri makanan mereka Nah, this is number 6 Oke Sekarang kita baca ceritanya secara berurutan ya Oke, number 1 Sekarang Miss yang telling story ya Jadi kalian mendengarkan Start from number 1 Sam lives in a house in a village The roasters wake him up early in the morning In the morning, his father works in the field In the afternoon, Sam plays in the river His family eats spicy food for dinner And then a naughty monkey is trying to steal their food Oke, jadi halaman 31 sudah selesai Nanti boleh diceritakan kembali oleh mamanya Dimulai dari number 1 until number 6 Urutannya seperti yang sudah dikerjakan Thank you Terima kasih telah menonton!